Intro Virus Corona itu merupakan satu bolongan virus ya Golongan virus penyebab flu pada manusia atau influenza pada manusia itu ada lima sebenarnya Nah salah satu golongannya itu dari golongan Corona virus ini Nah Corona virus sendiri sebenarnya sudah pernah menimbulkan tiga kali ya Yang baru-baru ini menimbulkan yang cukup kita kenal sebagai wabah Yang pertama kita kenal dengan peristiwanya SARS tahun 2002-2003 Yang kedua kemarin kasusnya MERS di Arab Saudi tahun 2012-2013 Dan yang terakhir yang sekarang ini yang terkenal dengan penemoni COVID-19 ini Yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 ini Intro Cuma yang jelas pada awal-awalnya itu bisa malah tanpa kejala Seperti pelu-pelu biasa Cuma yang membedakan biasanya kalau datang ke dokter atau datang ke rumah sakit Pasti ditanya apakah baru pepergian dari daerah endemis Nah sebagian dari kasusnya yang semula diduga seperti influenza biasa, pelu biasa Ternyata dalam dua-tiga hari itu terjadi perburukan yang cepat Biasanya yang menyolok penderitanya jadi sesak Itu yang baru membedakan Dan kalau nanti dites dari diambil swab penggoroan Atau diambil dari seputumnya Baru diperiksa penyebabnya Itu baru berbeda Kalau klinisnya hampir-hampir mirip Kecuali ada faktor kontak dengan pasien Penderitaan corona sebelumnya Atau baru pepergian dari daerah yang endemis corona ini Itu sudah kita lebih perhatian ke arah situ Tergantung Atau kalau dia dicuaca di suhu yang kamar Tidak kena sinar matahari bisa cukup lama Bisa satu hari 12 jam Tapi kalau dia kena sinar matahari Biasanya dalam waktu 30 menit saja sudah mati Yang penting sekarang kalau ada teman-teman Ataupun saudara yang sakit Yang katakanlah seperti flu Namun kondisinya berat Itu sudah patutlah kita curigai Jangan-jangan ini penemuni yang disebabkan COVID-19 Sebaiknya kita tidak menjenguk Ataupun kalau kita sendiri sudah merasa sakit Ya sebaiknya kita mengisolir diri kita sendiri di rumah Jadi tidak keluar belanja Atau tidak bekerja Atau tidak malah jalan-jalan Jadi kita menghindari kontak satu orang ke orang yang lain Terus yang kedua Bagi orang-orang yang berkecimpung Atau pelayanan masyarakat Seperti kami di rumah sakit Ya sering-sering cuci tangan Jadi biasanya dari perawatan pasien satu Ke merawat orang yang lain Pasien berikutnya Biasanya kita sering cuci tangan Kemudian kalau kita megang benda-benda yang umum Sebaiknya setelah kita megang benda itu Kita juga cuci tangan Batuk bersin Sebaiknya kita tutup dengan sabu tangan Atau yang praktis tisu Jadi begitu selesai langsung Tidak usah dicuci Buang saja ke tempat sampah Yang sudah disediakan Jadi buangnya ya jangan sembarang tempat Nanti ya sama lagi terjadi penularan lagi Terus kalau kita sudah tahu begini Kita sebaiknya menghindari Pempergian ke daerah-daerah yang sudah Katakanlah disitu ada kasus Penemoni COVID-19 ini Apalagi ke luar negeri Sangat efektif Itu terbukti waktu kasusnya Di pertama kali Waktu terjadi Bedakan di kota Buhan ya Waktu itu di Cina kan Begitu Masih bebas Masih bebas Peningkatan sekali Kalau tidak salah Waktu itu Kurang dua minggulah Sebelum hari raya Imlek Nah detik kan penyebarannya langsung Jadi puluhan ribu Tapi setelah diperlakukan Dilarang keluar rumah Semuanya dicukupi oleh pemerintah Kan kasusnya terus menurun Nah sekarang disana kan terus Reda Sebetulnya kalau maskernya yang dipakai Seperti sekarang di masyarakat Masker bedah Itu ya kurang efektif Karena masih bisa nembu Jadi walaupun dia sudah pakai masker Tapi dia kalau kontak dengan penderita itu Apalagi dekat Ya tetap masih bisa terjadi penularan Maskernya itu sebetulnya Yang masker bedah itu lebih efektif Untuk orang yang sakit Supaya virus yang dikeluarkan dari tubuhnya Saat batuk Saat bersin Itu tertangkap di masker itu Terus dibuang Buangnya nanti juga jangan di tempat umum Jadi memang harus di tempat yang tertutup Untuk membasminya enggak Tapi membersihkan kita dari tangan Dispendek Jadi setidak-tidaknya jumlah kuman Yang ada di tangan kita itu Berkurang Dan kami kira untuk masyarakat umum Jangan terlalu panik lah Kalau cari hand sanitizer Tidak ada Kembali saja pakai sabun cuci tangan Asal ada air mengalir Prinsipnya air yang dipakai cucian mengalir Jadi jangan sampai kita Cuci tangan di satu bak Ya sabunya disitu Bekasnya disitu Itu yang enggak benar Asal itu di Katakanlah di keran yang mengalir Atau kalau enggak ada keran sumur Tapi di air ditimba itu dialirkan Enggak masalah Pakai aja sabun cuci tangan biasa Itu malah juga cukup bersih Enggak, enggak, enggak Jangan ribut Kalau di rumah sakit Kalau kita enggak ada Pakai sabun cuci tangan biasa Sama Istirahat yang cukup Minimal 7 jam atau 8 jam sehari Kemudian makan, minum yang berkisi Ya katakanlah yang 4 sehat, 5 sempurna Dalam suasana fiti Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Kita makan buah dan sayur yang banyak Karena ini pitam Kalau mau tanya kaitannya dengan virus Ya baiknya makanan, minuman Terutama yang buah Yang banyak mengandung vitamin C Dan mengulangi lagi titip untuk masker Kalau memang cari maskernya itu sekarang sulit Kita membuat sendiri saja dari kain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya